Jadi pagi ini kita lanjutkan dengan Grundy Teori. Kalau kemarin-kemarin kita pakai desain eksperimen, desain korelasional, kemudian ada desain yang lain, sekarang kita coba beralih ke desain yang kualitatif. Untuk desain kualitatif ini sebenarnya paling tidak ada lima untuk desain kualitatif, yakni ada Grundy Teori, ada Fenomenologi, nanti ada Etnografi, ada Penelitian Tindakan Kelas, ada juga Naratif, kita coba bahas satu per satu, dan hari ini kita insya Allah bahas Grundy Teori. Mau ini sini, saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kita masih untuk Prodi Statistika, meskipun Statistika yang sehari-hari berkutat dengan angka, tetapi tidak ada salahnya kita bicara ke riset kualitatif, karena salah satu keunggulan dari Prodi Statistik kita adalah Statistika Pendidikan, dan terkait dengan data pendidikan dan juga data sosial humaniora, kita tidak akan terlepas dengan metode analisis, yakni analisis data kualitatif yang nanti sangat dipengaruhi oleh jenis risetnya, kalau kita melakukan data, dan kadang-kadang kita memahami fenomena itu kadang pakai mixed method atau campuran dengan menggunakan data saja tidak cukup, tetapi kita menggunakan apa-apa yang ada di balik data atau makna apa yang di balik data. dan ini kita gunakan penelitian kualitatif, salah satu diantaranya adalah Grundy Teori. terkait dengan Grundy Teori ini, nanti insya Allah kita akan diskusikan mengenai apa itu Grundy Teori, dan kapan akan digunakan, kemudian jenis-jenis desain Grundy Teori, kemudian karakteristik utama Grundy Teori, isu-isu etik dalam melakukan penelitian Grundy Teori, kemudian langkah-langkah dalam melakukan Grundy Teori, dan mengevaluasi kualitas penelitian Grundy Teori. Mbak-Mbak, Mas-Mas, ini sebelumnya kita berikan contoh dulu ya Grundy Teori. Ini contoh penggunaan Grundy Teori, salah satu diantaranya adalah menemukan, menemutunjukkan atau bahasa Inggrisnya menginvestigate peranan guru pada STEM teacher's career path. STEM itu scientific technology, engineering, and mathematics gitu ya. Jalur karir guru pada STEM ya. Dengan sekolah, dengan kebutuhan tinggi. Nah ini yang meneliti adalah Alison Kirshoff sama Francis Lawrence gitu. Kalau misalnya kita coba baca abstraknya, ini dari Journal of Teachers Education gitu. Nah kemudian kalau kita cermati abstraknya, sudah jelas-jelas di abstrak kita, peneliti ini kita bisa melihat bahwa peneliti ini menggunakan induktif, pendekatan Grundy Teori induktif. Nah jadi salah satu, salah satu pendekatan Grundy Teori diantaranya induktif gitu ya. Untuk menemukan, 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 menemukan peran dari education teacher, pendidikan guru pada jalur karir dari 38. 38 ya, 38 peserta atau 38 partisipan yang memperoleh biasiswa. Nama biasiswanya itu Noisy gitu ya. Yang mereka mengajar di sekolah dengan kebutuhan high-need schools. Mungkin yang dimaksudkan high-need schools itu adalah sekolah yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya, guru-guru yang terkait dengan guru STEM gitu ya. Seperti contohnya di Sweden gitu kan, pembelajaran itu sudah terintegrasi. Jadi tidak ada matematika, fisika, IPA gitu, tapi semua terintegrasi pada STEM gitu. Kemudian pengumpulan datanya itu menggunakan in-depth interview. Jadi interview mendalam, kemudian dianalisis. Nah dari dianalisis itu menghasilkan model teori gitu ya, yang terkait dengan jalur karirnya dalam pendidikan gitu. Kemudian secara spesifik ya, peranan guru, peranan program pendidikan guru itu menyediakan dukungan atau mendukung atau merupakan persiapan khususnya kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ini. Bagaimana melaksanakan pembelajaran STEM. Ini contoh yang lain, nanti untuk contoh-contohnya sudah saya share, nanti bisa dicermati. Menggunakan grounded theory untuk meluaskan gitu ya, PCK, Pedagogical Content Knowledge. Nah jadi salah satu, salah satu ini, salah satu syarat guru untuk bisa mengajar adalah memiliki kemampuan pedagogis ya, cara ngajarnya gimana gitu ya. Di sekolah menengah ya, secondary school itu kalau kita dibahasakan bisa SMP, SMA. Kemudian ini dari abstraknya, ini mengkritisi ya, mengkritisi pemahaman ya, mengenai materi, pengetahuan materi dan pengetahuan yang terkait dengan kemampuan pembelajaran atau pedagogical dan menemukan bagaimana cara mengukurnya gitu. Nah ini menggunakan pendekatan grounded theory gitu ya. Nah kemudian hasilnya, ini perlunya perluasan framework PCK di sekolah menengah, kemudian yang kedua mengukur ya, faset apa saja yang terkait dengan PCK. Nah ini pakai grounded theory. Kemudian ini yang ketiga, partner dalam pembelajaran. Nah suatu studi terkait dengan grounded theory antara siswa di master ya, di S2 dengan profesornya gitu. Ini menjawab pertanyaan ya, apa yang terjadi terkait dengan praktek hubungan antara dosen ya, dosen S2 dengan profesornya. Nah ini menginterview 10 ya, berarti 10 pasangan, berarti 10 mahasiswa sama 10 profesornya gitu ya. Nah di sini mau menemukan teori ya, dan teorinya ini ya, pengalaman profesor itu kan memberikan sesuatu gitu ya. Nah ini nanti lebih jelasnya Mas-Mas dan Mbak-Mbak mencermatinya untuk yang full papernya ya. yang dianalisis ini ya, rekonstruksi dan regenerasi. Rekonstruksinya, mahasiswa itu memperoleh pengalaman, kemudian dari sisi regenerasinya untuk dimensi pembimbingnya atau profesornya gitu ya, adalah memperoleh balikan gitu ya, dari pembelajaran ya, dari pembelajaran yang dilakukannya gitu. Ini contoh-contoh ya. Kemudian ini ada contoh lain yang terkait dengan Grundy Teori ya. Ini pengalaman terkait dengan reformasi ya. Bagaimana tuh reformasi terkait dengan pengaruh orang tua dan guru itu di sekolah dasar ya. Di sekolah dasar kaitannya dengan pembelajaran matematika dan sains. Nah di sini menggunakan Grundy Teori. Nah kemudian caranya ya, ada coding gitu ya, partisipannya itu ada sembilan guru, kemudian dua puluh delapan orang tua. Begitu ya. Dan ditemukan pengaruhnya itu seperti apa tau. Nah kalau di SD kan pengaruhnya masih kuat banget ya. Dan termasuk diantaranya orang tua dan guru itu create a school climate. Nah jadi iklim sekolah itu ditentukan oleh guru dan orang tua, termasuk sinergisitasnya ya. Apa itu penelitian Grundy Teori? Nah kita masuk ke definisi. Kalau tadi sudah ada empat atau lima contoh yang sudah kita bahas terkait dengan Grundy Teori. Di sini Grundy Teori itu menghasilkan atau mengembangkan suatu teori gitu ya. Yang terkait dengan proses, tindakan, kejadian, atau interaksi gitu. Jadi kata kunci dari Grundy Teori itu menghasilkan atau mengembangkan teori. Prosedurnya apa? Prosedurnya bukan prosedur kuanti, tetapi prosedur kualitatif. Nah dulu sudah kita bahas apa itu riset kualitatif. Di antaranya adalah riset yang terkait dengan datanya itu semua berbentuk fenomena-fenomena, bukan berupa angka. Gitu ya. Jadi dengan fenomena-fenomena itu kita cari hubungannya dalam suatu proses, tindakan, kejadian, interaksi gitu. Yang terkait dengan substansi. Dan substansi inilah yang nanti kita gunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu teori. Kemudian mengapa ya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa kok harus sistematis? Di sini ketika melakukan proses mulai pengumpulan data, kita kategori buat kategori-kategori, kita buat hubungan antar kategori, kemudian membentuk suatu teori, nah itu caranya disebut sistematis. Kemudian apa yang dimaksud dengan teori dalam penelitian Grundy Teori? Nah, dalam penelitian Grundy Teori itu menjelaskan ya, bagaimana atau mengapa proses kejadian tindakan interaksi itu dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, jadi yang ditanya adalah mengapa kemudian kok bisa terjadi sebagaimana mestinya. Kita cari tahu, ya misalkan tadi hubungan pembimbing dengan mahasiswanya yang dibimbing. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena memang ada mekanisme hubungan. Hubungannya seperti apa? Oh, mahasiswa dapat ini-ini, diberi masukan, diberi motivasi, mendapat judul, kemudian membimbing. Nah, kemudian ketika peran mahasiswa kepada dosen apa? Oh, dosen bisa mengenali sifat-sifat mahasiswa, itu kan juga hal yang penting. Nah, di sini juga salah satu contohnya ya. Kemudian, kapan menggunakan penelitian Grundi Teori. Nah, kita menggunakan Grundi Teori itu ketika kita membangun suatu teori, atau bisa meneliti proses, menjelaskan tindakan, menjelaskan interaksi. Kalau membangun teori, misalnya, banyak sekarang itu teori-teori yang belum pernah dikaji ya, sebagai contoh ya. Seperti apa ya, kegiatan yang dilakukan siswa ketika tidak mempunyai pulsa, atau tidak mempunyai sinyal, atau tidak ada kuota internet untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan pembelajaran ini ya, pembelajaran daring. Nah, itu kan suatu Grundi Teori gitu ya. Atau misalkan ketika seorang itu tidak punya handphone untuk melakukan pembelajaran daring, apa yang mesti dilakukan gitu. Kemudian, yang kedua, meneliti suatu prosesnya. Misalnya ya, bagaimana siswa mengembangkan kemampuan menulisnya. ketika sekarang ya, sekarang misalnya, Mas-Mas, Mbak-Mbak kan mungkin belajar Bahasa Indonesia sudah dulu waktu SD, SMP, SMA. Kemudian ketika sekarang harus membuat paragraf, nah gimana proses Mbak-Mbak, Mas-Mas itu bisa mengembangkan, menuliskan paragraf. atau karena sekarang sudah mulai membuat paragraf, ya, minta tolong testimoni beberapa orang. Mbak Muna, Assalamualaikum Mbak Muna. Halo, Mbak Muna. Apakah suara saya? Mohon izin Mbak Muna dan teman-teman, ketika sekarang Mas-Mas dan Mbak-Mbak menyusun proposal, nah itu kan harus membuat paragraf, ada kesulitan enggak ketika menyusun menyusun kata-kata atau menyusun kata-kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf dalam membuat introduction lah, yang ini aja yang kemarin sudah kita mulai-poles. Lo Mbak Muna, ada kesulitan enggak menuliskan paragraf? Sementara belum. Oh ya, strategi agar bisa menuliskan paragraf gimana strateginya? Ya, Mas Daru. Ya oke, pindah ke Mas Daru kalau Mbak Muna ada kesulitan. Halo Mas Daru. Halo. kan sudah mulai menyusun introduction-nya, gimana strategi yang dibakukan ketika menyusun introduction, menyusun pendahuluan, latar belakang masalah? Mungkin pahami dulu kepermasalahan yang ada, terus baca-baca referensi-referensi itu buat kayak kerangka itu, Bu. Membuat kerangka setelah jadi kerangka? Dikembangkan, Bu. Ya, dikembangkan. Keterangan-keterangan jadi paragraf. Ya, terima kasih, Mas Daru. Nah, itu salah satu strategi. Apakah semua siswa mengembangkan kalimatnya, mengembangkan kemampuan menulisnya dengan cara seperti itu? mungkin bisa tidak, gitu ya. Nah, itu nanti masuk di grounded teori. Nah, juga bisa menjelaskan tindakan seperti tadi. Apa yang dilakukan ketika tidak ada sinyal, ketika tidak ada kota untuk belajar, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan interaksinya. misalnya, interaksi antara dosen mahasiswa itu seperti apa ya di kelas statistik? Apakah sama dosennya itu takut banget? Apakah dosennya itu tidak memberi kesempatan untuk bertanya? Dan seterusnya. Itu masuk di interaksi. Jadi nanti kalau terkait dengan membangun teori, meneliti proses, menjelaskan tindakan, menjelaskan interaksi, silakan bisa memilih salah satu. Kemudian untuk desain grounded teori sendiri, ada tiga desain sistematik, desain emerging. Desain emerging itu semacam tiba-tiba. Kemudian yang ketiga adalah desain konstruktifis. Jadi memang kita mendesain memang benar-benar niat mau membangun teori. Kemudian dari desain sistematik ini, nanti kita coba pahami dengan melihat detail-detail seperti apa. Langkah-langkah analisis data itu bisa terbuka, kemudian nanti dari terbuka itu kita cari intinya apa, sumbunya apa, kemudian kita bisa memilih koding-kodingnya. Jadi nanti yang sama itu dikodekan, kalau cerita yang sama itu diberi kode yang sama, kemudian nanti mengembangkan paradigma secara logis dalam bentuk visual, visualisasi. Contohnya misal dari sisi pengumpulan data, kemudian kita koding. Koding itu bisa begini, apa yang dilakukan ketika tidak ada tidak punya jaringan internet. Ada yang ke sekolah, ada yang ke tetangga, ada yang mencari-cari di rumahnya, yang tidak ada jaringan seperti apa, gitu ya. Kemudian nanti dari sini yang misalnya ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, itu dikode satu, mencari ke sekolah lagi. Kemudian bisa mencari-cari tempat di rumahnya, itu bisa kita kode dua. Jadi ketika kita menemukan kasus semacam itu, kita kodekan. Yang berbeda kita kasih kode yang berbeda. Kemudian dari koding ini kita satukan, kemudian kita pilih dan kita pilah. Namanya selective coding. Ternyata dari coding ini kita peroleh tiga hal yang paling dominan yang dilakukan ketika siswa tidak ada jaringan internet adalah ke kampus atau ke sekolah. Yang kedua ada yang memasang internet gratis di kampungnya misalnya. Dari situ mengembangkan teori, kemudian mengkonstruksi makna. kemudian untuk desain grounded teorinya untuk yang sinisistematik peneliti itu memilih salah satu kategori dari coding yang digunakan. Kemudian kita posisikan itu ya peneliti memposisikannya sebagai proses utama atau sebagai fenomena inti. Kemudian kategori-kategori yang lain kita digunakan untuk melengkapi. Kategori-kategori awal ini biasanya diperoleh dari fenomena yang diteliti seperti tadi. Dari yang coding-coding tadi kita cari cari intinya intinya apa yang disebut aksial contoh dari semua data itu kita bisa carikan intinya itu ada yang paling dominan satu mencari tempat yang kedua apa yang ketiga apa dari selektif coding ini kemudian kita cari keterkaitannya ini yang dimaksudkan dengan grounded teori kemudian ini contoh ya contoh menurunkan kategori dari fase open coding ini caranya Kirchhoff dan Lawrence kita dari sampel interview kemudian kita kodekan contohnya satu apakah kamu bisa mendeskripsikan secara ringkas persiapan guru atau persiapan dosen ketika melaksanakan perkuliahan ini tanya kepada siswa misalnya adakah itu ya ekstra pengalaman ekstra yang diperoleh dari noise biasiswa noise kemudian yang ketiga apakah menerima mentoring dari program gitu ya dan seterusnya nah kemudian kita kodekan yang pertama nanti kita kodekan itu bisa meliputi persiapannya itu seperti apa kemudian cohort atau peers itu kita amati berapa lama kemudian kemanfaatannya untuk seperti apa kemudian setting kebutuhan khususnya seperti apa apakah memang sekolahnya itu memang benar-benar butuh stem gitu ya kemudian persiapan secara mendalamnya seperti apa kemudian projeknya seperti apa ini kalau kaitannya pertanyaan kedua kemudian nanti jam-jam tambahannya ekstra advisingnya dan seterusnya nah kemudian dukungannya seperti apa nah kita amati dari waktu ke waktu yang namanya adalah kohort kemudian dari sini support yang diinginkan seperti apa apakah yang diterima itu sudah mencukupi nah kemudian nanti kita buat kategori propertiesnya misalnya nah ini yang di zoom yang support ya sumber 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 apa dukungan kemudian formal ya support formalnya seperti apa supportnya apakah sering atau selalu tiba supportnya seperti apa apakah personal kalau personal seperti apa profesional seperti apa waktu supportnya kemudian nilai supportnya apakah sangat penting atau tidak terlalu penting nah ini bisa dikategorikan semacam ini kemudian dalam open coding itu juga dikenal istilah ini ada property nah property itu nanti kategori dari open yang menyajikan detail dari setiap kategori kemudian penjelasan dari setiap property jadi ada dimension ya jadi kalau di kuantitatif mungkin gitu ya terkait kalau ini tuh garis besarnya kemudian ini indikatornya gitu ya kemudian ini kalau masih ke sistematik desain itu juga bisa nanti mengarah ke salah satu dari ini apakah kondisi kasual itu kondisi-kondisi itu mempengaruhi fenomena inti kemudian konteksnya kondisi spesifik yang mempengaruhi strategi kemudian kondisi interveningnya strateginya sama konsekuensinya gitu ya kemudian kategorinya ya nanti dari kategori-kategori kemudian kita cari kita ini menjadi kondisi kasual kemudian fenomena intinya apa kita simpulkan kemudian dari fenomena inti ini kita jadikan strategi kemudian jadi konsekuensi ketika kita membuat strategi ini tidak lepas dari konteks dan kondisi intervening itu yang terkait yang sudah dilakukan apa gitu ya jadi dari salah satu open coding ini menggunakan fenomena inti gitu nanti kalau cara membacanya ya atau biar tidak terlalu abstract bisa dilihat dari contoh-contohnya kemudian ini theoretical samplingnya itu kalau ini dari bukunya Cho dan Lee 2014 ini kaitannya dengan mengurangi kebingungan ketika melaksanakan grounded teori dalam analisis konten dari data kualitatif ini pengumpulan data kemudian dari pengumpulan data itu kita lakukan open coding kemudian kita lakukan axial coding kemudian kita lakukan juga selective coding ada observasi interview visual kemudian konsep labelingnya finding relationshipnya between categories gitu ya jadi antar kategori itu hubungannya seperti apa kemudian cara mengecek ya mengecek codingnya gitu bisa saja nanti akhir dari sistematik desain bisa juga menghasilkan hipotesis ya hubungan antar hubungan antar kategori hipotesis ini tentu saja nanti bisa karena calon teori masih masih perlu uji khusus untuk membuktikannya itu itu kalau sistematik desain kalau emerging desain itu muncul setelah mengkritisi sistematik desain kenapa karena sistematik desain itu terlalu menekankan aturan prosedur harus ada ini harus ada ini kemudian sampai menduga gitu ya ini peneliti kualitatif tidak seneng kalau di atur-atur gitu karena di atur-atur tidak mau makanya dengan emerging desain ini menitikberatkan pada pentingnya teori dan memberikan kesempatan peneliti itu untuk menjelaskan suatu proses sosial proses sosial ini tentu saja perlu melibatkan prosedur mengkodian atau kode komparatif yang bersifat konstan yang meliputi perbandingan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain gitu kemudian bisa juga kita bisa memperoleh penjelasan proses yang berfokus pada hubungan antara kategori dan teori jadi tidak hanya mendeskripsikan teori kategori saja tadi kalau pada pada desain sebelumnya yang sistematik desain itu kan kategori kategori kemudian dicari hubungan dideskripsikan kalau disini tidak sekedar mencari hubungan tetapi juga pada fokus keterhubungan atau mencari makna dari fenomena fenomena di kategori tersebut kemudian kemudian gagasan utama dari gronditeori dari desain ini yakni berangkat gronditeori ini berangkat pada tingkat konseptual yang abstrak gitu jadi memang dari sisi berangkatnya saja sudah ini sudah abstrak kalau yang kurang abstrak sudah tidak perlu diulas kemudian teori didasarkan pada data yang diperoleh oleh partisipan kemudian pada gronditeori ini harus memenuhi empat kriteria utama yakni cocok bekerja atau berfungsi yang relevan kemudian dapat dimodifikasi gitu kemudian empat kriteria utama ketika menggunakan emerging design yakni cocok tadi ya berfungsi relevan dan dapat dimodifikasi teori ini diturunkan itu secara sangat hati-hati dari sudut partisipan praktisi dan peneliti kemudian jika teori yang dihasilkan dapat bekerja maka teori ini menjelaskan keberagaman perilaku ya jadi seperti apa perilakunya itu bisa diberikan penjelasan kemudian ketika teori ini ada hubungan maka disebut terkait dengan memiliki relevansi dan harus ada data yang baru gitu ini kalau emerging design kemudian pada constructivist design itu lebih menekankan pandangan nilai keyakinan perasaan ideologi partisipan itu responden kalau di riset kualitatif bagaimana perasaannya bagaimana fenomenanya gitu ya kemudian kontribusi kaitannya dengan pengambilan keputusan dari kategori kategori dari kategori kategori itu kemudian dibuat semacam apa yang di itu ya yang digunakan untuk mengambil keputusan kemudian peneliti itu juga mendayagunakan nilai pengalaman dan prioritasnya sehingga nanti kalau kalau ada simpulan yang dikembangkan itu tidak lengkap kemudian kurang meyakinkan ya nanti perlu ada itu strategi khusus misalnya balik lagi ke lapangan atau apa atau misalkan bisa dibuka sebagai open problem yang bisa diteliti oleh peneliti lain ini kalau konstruktivist design nah ini contoh design yang terkait dengan Grundy Theory sebagai ilustrasi saja peneliti melakukan penelitian terhadap laki-laki dengan penyakit kronis kemudian mau menggunakan Grundy Theory nah ketika menggunakan sistematik atau emerging design bisa terjadi penyakit kronis tersebut gitu ya dan proses mengatasinya jadi kita tanyakan ke yang sakit gimana proses terjadinya sakit ini seperti apa cara mengatasinya seperti apa itu kalau kita gunakan sistematik atau emerging design tetapi ketika kita menggunakan konstruktivist design maka fokusnya adalah perasaan laki-laki selama mengalami sakit nah apa artinya mengalami sakit apakah ketika mengalami sakit menjadi tambah kusyuk gitu ya atau seperti apa gitu itu contohnya ya contoh lain ya mungkin Mbak-Mbak kenal dengan kasus apa dengan istilah pelakor ya apa itu pelakor Mbak Nusrotus katanya tahu halo Mbak Nusrotus biasanya kalau pelakor itu sebutan untuk yang yang mengganggu hubungan orang lain mengganggu pasangan orang lain jadi maaf nanti kalau dari perebut laki orang berarti yang merebut yang perempuan ya atau nanti ada pebinor perebut bini orang itu yang merebut yang laki-laki jadi istilahnya mirip-mirip hanya jenis kelaminnya beda Mbak Retno Damayanti kenal istilah itu coba kita pahami dari sisi ini ya dari sisi grounded teori kalau peneliti menggunakan sistematik atau emerging design maka fokusnya mengapa kok bisa terjadi pelakor dan pebinor nah bagi korban gimana cara mengatasi pelakor dan pebinor nah itu kalau sistematik tetapi kalau sistematik tadi ya caranya itu rigid banget harus pakai aturan-aturan tertentu tetapi kalau pakai konstruktif face nah itu kita bukan mencari tahu proses bisa terjadinya pelakor dan pebinor atau proses mengatasinya tetapi ini bagaimana perasaan bagaimana perasaan bisa dari dua sisi bisa yang kita korbannya yang direbut atau bisa juga dari yang merebut kalau yang merebut seperti apa perasaannya ada ada gambaran masalah bedanya sistematik emerging sama konstruktifis sudah tahu bedanya halo terima kasih Mbak-mbak halo sudah tahu bedanya selamat menikmati selamat menikmati bisa Bu Alhamdulillah sudah jelas bedanya antara desain desain sistematik dan emerging sama konstruktivis atau masih bingung kalau bingung saya kasih contoh yang lain biar lebih jelas masih cukup bingung bingung oke ya kata kunci grounded teori apa tadi? menemukan teori ya nah menemukan teori ada tiga jenis desain sistematik emerging sama konstruktivis nah tetapi dari desain ini itu kita fokusnya beda-beda kalau pakai sistematik atau emerging kita mencari tahu proses sama cara mengatasinya misalnya tetapi kalau dari sisi konstruktivis nah itu kan harus melibatkan perasaan perasaan partisipan kan konstruktivis konstruktivis itu membangun kita bisa ini misalnya ya kalau kita fokusnya itu bagaimana strategi nah kita pakai ke kasus covid ya bagaimana mengatasi atau permasalahan terkait dengan tidak dongnya belajar atau tidak dongnya ini ketika pembelajaran daring apa yang dilakukan nah itu kan terkait dengan proses kalau terkait dengan proses kita bisa salah satu sistematik atau emerging bedanya tadi kalau sistematik itu kan ada langkahnya itu sudah sesuai dengan itu ya seperti riset kuantitatif ya ABCD yang tadi ada melingkar-lingkar tadi tetapi kalau emerging nah kita bisa menceritakan aja jadi diceritakan aja apa apa yang dilakukan hubungan antar hubungan antar kategori oh kalau kesulitan ketika pembelajaran daring itu saya teman sebaya saya membaca buku atau juga bisa ketika pembelajaran daring gak dong saya gak ngapa-ngapain ada juga yang seperti itu nah ini kan kaitannya dengan proses tetapi kalau kita fokusnya itu perasaan mahasiswa seperti apa kalau tidak dong ada yang ini yang mau keluar gitu ya jadi yang tidak dong itu tidak mencari tahu tidak membaca lebih dalam tidak tanya-tanya tetapi patah hati sendiri terus mau keluar mau keluar dari UNJ misalnya karena tidak dong dengan perkulian daring ada yang ngotot ketemu teman-temannya atau ketemu dosen-dosennya dan semacam itu ada juga yang menggunakan kelompok kecil jadi membuat kelompok lima orang jadi kalau habis habis apa pertemuan dengan dosen kemudian mereka ngobrol sendiri dipakai aplikasi entah zoom entah jimit kemudian dari jimit ini mereka membahas permasalahan permasalahan yang tadi belum dong kemudian mencari tahu sama-sama ada yang seperti itu itu kalau konstruktifis desain kemudian ketika memilih tiga jenis ini perlu dipertimbangkan posisi peneliti yang ditekankan itu mau prosedur atau mau perasaan tetapi sekali lagi ketika menggunakan desain ini kita tidak bisa menjudge mana yang lebih baik atau lebih buruk tetapi tergantung dari fokus penelitian itu sendiri atau kalau misalnya fokusnya mau ke perasaan tidak masalah kita yang kita ini perasaan mahasiswa ketika pembelajaran daring itu seperti apa apakah seneng kalau orang tua kan sudah banyak pusing dengan pembelajaran daring karena orang tua khususnya siswa di SDSM SMA yang bingung adalah orang tuanya nah kalau yang bingung orang tuanya perasaannya seperti ini seperti itu makanya maunya pembelajaran luring saja semacam itu jadi kalau fokusnya adalah perasaan kita pilih desain yang ketiga yang konstruktifis tetapi kalau mau tahu prosesnya ya kita tidak pakai pendekatan yang konstruktifis tetapi pakai yang proses dan prosedur pakai yang sistematik atau pakai yang jenis kedua emerging ya kita pakai apa adanya saja tidak usah sistematik gitu lebih jelas ya ya mungkin agak abstrak karena mas-mas mbak-mbak biasa dengan angka ya tetapi karena ini materi tambahan dan nanti dibutuhkan juga ketika kita di sekolah atau di lapangan kita tidak hanya berbasis angka-angka tetapi juga fenomena itu juga berbasis kata-kata atau berbasis cerita maka memang meskipun nanti mas-mas mbak-mbak jadi statistisi statistician tetapi juga perlu juga gimana cara mencari tahu atau memahami tidak sekedar data-data hasil survei saja tetapi apa yang ada di balik fenomena ini mungkin seperti ini masih empat pertemuan ya kita ada beberapa jenis penelitian kualitatif dan saya sendiri dulu sangat bingung karena biasanya menggunakan uji T uji F uji Z ANAVA MANOVA MANCOVA kemudian multilevel struktural ekosan modeling PGR dan seterusnya tetapi ketika harus menganulisis data yang ada fenomenanya ada kata-katanya memang ya kayak itu kita membalikkan jam pasir tetapi tidak apa-apa karena ini salah satu yang didesain oleh Ibu Kacur Ibu Kaprodi terkait dengan desain riset ini harus mau tidak mau dipelajari meskipun berat Bismillah kemudian ada enam nanti yang bisa dilihat apakah proses kemudian nanti sampling teoritisnya seperti apa ya apakah sekolah tinggi sedang rendah kemudian analisis datanya itu apakah mau secara konsan atau komparatif komparatif itu nanti bisa dibandingkan yang guru yang kategori sepuh misalnya atau guru kategori muda siswa kategori muda sedang atau sepuh misalnya boleh juga jadi ada kategori atau ada tema inti kemudian pembentukan teorinya seperti apa kalau perlu ada memo kalau seperti ini baru pada pendahuluan berarti perlu pengembangan teori lebih lanjut boleh semacam itu yang dikaji mau apa ya apakah memo apa pembentukan teori kategori perbandingan kemudian sampling sampling itu misalnya dibandingkan antara yang Jogja sama Bandung misalnya atau Jogja sama Jawa Timur kemudian kalau pendekatan proses-prosesnya seperti apa kita cari tahu itu enam hal yang menjadi kategori grounded teori kemudian kalau pendekatan proses nah ini yang dikaji hanya satu gagasan saja yakni proses bisa saja proses untuk bangkit dari keterpurukan mungkin strateginya beda-beda termasuk di proses kemudian kalau di pembelian sampel secara teoritis nanti karena nanti banyak wawancara yang digunakan nah apakah wawancara itu juga bisa dilakukan dengan cara lain misalnya refleksi personal atau catatan harian gitu nah itu masuk di teoretical sampling kemudian masih di pembelian sampel secara teoritis nah kalau misalnya menggunakan emerging design pengumpulan data bisa siksak yakni menganalisis itu langsung tidak sambil dapat datanya sambil dianalisis tidak perlu menunggu sehingga semua data terkumpul gitu kemudian dari sisi pemilihan sampelnya wawancara satu dianalisis kategorinya diperbaiki wawancara kedua diperbaiki ketiga diperbaiki dan seterusnya sampai nanti jenuh gitu ya jenuh itu memperoleh jawaban sebenarnya seperti apa toh prosesnya seperti apa toh pemahamannya dari sisi kategori-kategori gitu kemudian analisis komparatifnya itu bisa ya kategori satu kategori dua kemudian diperbaiki nah ada indikator sehingga nanti dari indikator ini nanti kita memperoleh dari raw data diperoleh dari raw data jadi raw data nanti diklasifikasi jadi indikator indikator disarikan jadi kode nah kode bisa dijadikan kategori-kategori gitu kemudian untuk kategori empat ya kalau tema ya tema nanti bisa dilihat keterhubungannya frekuensinya mudah tidak mencapai kejenuhan kemudian implementasinya atau implikasinya untuk mengembangkan teori gitu kemudian pembentukan teori nanti muaranya ya berisi penjelasan yang bersifat abstrak jadi hubungan antar topik itu seperti apa atau hubungan antar kategori itu seperti apa atau kalau misalnya dosen yang sepuh sangat itu seperti ini cara ngajarnya selama pandemi dosen yang muda seperti ini dosen yang muda banget seperti ini adakah beda antara dosen yang muda yang sepuh dan yang ini kaitannya dengan melaksanakan pembelajaran daring ada enggak itu mas-mas mbak-mbak yang bapak ibu dosen menggunakan pembelajarannya tidak menggunakan pertemuan seperti kita tetapi pakai whatsapp ada enggak kalau menggunakan whatsapp itu tidak ada bu tidak ada kalau semester kemarin juga enggak ada yang pakai whatsapp semua pakai pertemuan yang kemarin juga tidak ada seperti ini kalau yang murni pakai lms tanpa pertemuan pakai lms atau pakai google classroom tidak ada bu kebanyakan menggunakan meet atau zoom kebanyakan pakai meet atau zoom tidak ada yang sama sekali murni pakai pakai ini kemarin ada cerita ini sesuai ada dosen yang pakai google classroom tapi tidak pakai meet jadi isi dari google classroomnya itu juga hanya ini foto dari buku kemudian di upload atau diunggah di google classroom kemudian siswa diminta mengerjakan latihannya nah itu kan juga kasihan ya jadi tidak ada penjelasan apa-apa tidak ada ini langsung mengerjakan di google classroom semacam itu jadi mungkin itu bisa diklasifikasi guru yang sepuh guru yang muda guru yang sedang atau setengah bayah apakah ada beda nah ternyata berdasarkan informasi dari mas Adi tadi ada tiga kategori guru ternyata semuanya pakai pertemuan semua nah alhamdulillah seperti itu kemudian memo memo itu kalau pakai catatan-catatan jadi nanti catatan-catatan itu bisa catatan apa saja catatan lapangan ketika hasil observasi seperti apa bisa juga pakai vinyet vinyet itu potongan dari kejadian gitu ya potongan obrulan juga bisa untuk melakukan konseptualisasi gitu kemudian terkait dengan terkait dengan grounded teori ini nah bisa saja ya yang pertama privasi kadang-kadang kalau misalnya tidak boleh diumbar datanya atau privasi ini bisa di akali dalam tanda kutip atau bisa distrategeni gitu ya agar boleh itu kita kok kita lakukan menjaga rahasia responden dengan mengkodekan mahasiswa 1 mahasiswa R mahasiswa C gitu itu kaitannya dengan privasi kemudian ada persetujuan kalau tidak setuju ya nggak boleh kemudian ada rahasia identitas partisipan kemudian masalah penipuan data atau informasi yang diberikan partisipan itu juga disajikan misalnya karena malu tidak ngasih datanya ini atau disembunyikan gitu kemudian kalau misalnya ngomong yang aneh-aneh gimana kita menjaga agar partisipannya itu selamat misalnya ketika nanti mas Daru mau menggunakan data kursus bahasa Inggris gitu ya kemudian salah satu diantaranya wawancara orang yang diwawancarai dirahasiakan tes bahasa Inggrisnya pun kalau mungkin nanti dirahasiakan karena kalau diomongkan loh kok bahasa Inggrisnya cuma segini kemampuannya itu juga mengancam keselamatan gitu kemudian kalau sudah mau bikin teori gitu ya mungkin teori apa yang mau dibangun itu dideskripsikan dulu kemudian nanti desain itu dipilih tadi mau proses apakah mau perasaan kemudian mengidentifikasi penelit kalau pakai cara sistematik langkahnya ini 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 kalau mau pakai yang desain konstruktifis langkahnya ini ini nanti tinggal kopas atau tinggal mengikuti alur dari buku saja kemudian nanti memperoleh izinnya gimana kemudian nanti kita lakukan penyempelan kemudian dari sampel sampel ini kita kodekan datanya kemudian kita lakukan pemilihan selektif dalam mengembangkan teori kemudian nanti kita lakukan validasi dan menulis laporan gitu kemudian memvalidasi ini kalau teorinya itu masuk akal enggak gitu ya kadang-kadang ketika rangkaian prosesnya itu tidak masuk akal baik itu dari urutan maupun temuannya kita validasi cara validasinya itu ini diantaranya kita melakukan triangulasi kita triangulasi data itu dengan menggunakan berbagai sumber atau berbagai berbagai waktu ya kita lakukan beberapa waktu nah ini kami punya penelitian terkait dengan Grundy Teori hanya sayangnya belum sempat melaporkan kami meneliti apakah guru muda sama guru yang kategori sudah senior ya guru guru yang senior banget sama yang guru yang sudah beberapa tahun mengampu apakah ada pengaruh ketika menggunakan teknologi informasi itu menjadi permasalahan kemudian nanti kita mengamatinya sampai tiga semester gitu tiga semester itu diamati selama tiga kali jadi satu guru diamati tiga kali pada ada delapan guru berarti delapan kali tiga 24 kali pengamatan gitu itu digunakan untuk triangulasi jadi triangulasinya antar waktu antar orang kemudian kita juga melakukan diskriminan sampling yakni mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kategori kategori yang terkait dengan mencari dukungan dari data-data yang sudah ditemukan itu ketika mencari dukungan atau meng kaitannya dengan kategori kategori itu kita tidak langsung menanyakan oh kategorinya begini ya tetapi kita bisa menyarukan atau membuat kata-kata yang lebih halus sehingga menjadi ini lebih mudah gitu ya dijawab oleh partisipan kemudian juga perlu kita mengembangkan suatu fase selektif coding gitu membandingkan proses yang ada ditemukan pada literatur atau memintapanlah untuk memvalidasi membuktikan kredibilitas teori tersebut jadi kita minta orang yang pakar gitu ya atau kita bandingkan dengan literatur yang asli apakah ada kaitannya dengan memanfaatkan teori kemudian mengevaluasi ya mengevaluasi kualitas penelitian yang kaitannya dengan grounded nanti bisa digunakan ini kredibilitas originalitas kebermanfaatan pentingnya konsep atau kategori yang dibahas kelogisan hasil kemudian inovasi inovasinya apa gitu nah kemudian ketika ketika kita mencapai kualitas yang baik itu nah harapannya seperti apa proses atau tindakan itu semua dilakukan secara eksplisit diceritakan semua tidak boleh ada yang implisit pakai kata-kata yang jelas gitu ya kemudian teori yang diturunkan itu seperti apa membuat tetapan atau simpulan antar data kategori teori nah itu seperti apa gitu kemudian memberikan bukti penggunaan memo pembelian sampel nah semuanya diceritakan kemudian dari tiga jenis desain itu mana yang dipilih nah itu boleh juga gitu ya monggo silahkan yang mana yang mau dipilih kemudian ini kesimpulannya ya jadi fokusnya kemudian yang paling sesuai untuk membuktikan itu ya mengetahui pandangan ya apa yang ada dibalik pandangan partisipan kemudian tentu saja gundaliteori ini biasanya dilatar belakang oleh disiplin ilmu sosiologi tertentu kemudian yang keempat unit unit analisisnya ya apakah nanti apakah proses aksi atau interaksi yang melibatkan tanya individu kemudian kemudian pengumpulan data itu biasanya bisa wawancara yang melibatkan memancaranya biasanya agak banyak 20 sampai 60 individu nanti nanti ada kategori kalau misalnya di bawah 10 orang masuk di kasus kalau diantara 10 sampai 15 bisa masuk ke fenomenologi tetapi disini 20 sampai 60 individu itu belum tentu fix yang penting adalah pendekatannya kadang 20 sampai 60 individu ini masih relatif relatifnya itu kalau dari 20 data sudah convergent sudah simultan pemerolehan datanya kita juga sudah bisa berhenti kemudian prosesnya tadi kita lakukan open coding kemudian axial coding mencari mencari kategori-kategori itu dan dari kategori-kategori kita lakukan selective coding untuk mencari hubungan antar kategorinya kemudian untuk laporannya itu bisa berbentuk gambar atau diagram biasanya tetapi kebanyakan banyak yang berupa cerita ya kemudian nanti struktur laporan umumnya seperti ini pendahuluan prosedur pengumpulan data penelitian atau introduction methods kemudian result resultnya harus mengikuti open codingnya seperti apa axial codingnya seperti apa kemudian selective codingnya kemudian pembahasan dengan perbandingan dengan literatur yang sudah ada atau tadi ada ahli kalau ahli diminta memvalidasi juga boleh temuannya seperti apa kemudian ini referensinya mas-mas dan mbak-mbak bisa ini bisa mas-mas dan mbak-mbak bisa membaca lebih lanjut dari bukunya Creswell Kristen Tain dan Johnson ada kalau yang Creswell sudah ada di yang kita ini kemarin monggo silahkan yang mau ditanyakan kalau mas-mas ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan belum ada kalau belum ada Mas Adi juga belum ada kalau belum ada monggo minta tolong di itu satu halaman saja mas-mas mbak-mbak merangkum ini masih ada waktu pendek saja jadi satu halaman saja dari artikel-artikel tadi atau boleh juga mencari kalau misalnya saya nggak senang dengan konteksnya kok konteksnya pendidikan banget gitu ya atau mau fenomenologi terkait dengan pelakor pebinor itu banyak banget soalnya riset yang terkait itu yang konseling keluarga kalau ada masalah dengan keluarga apa yang dilakukan masalah bully apa yang dilakukan itu bisa pakai grounded teori nanti mas-mas dan mbak-mbak bisa mencari alternatif yang lain di masyarakat juga banyak ya kaitannya dengan ketahanan ya ketahanan di masa pandemi ini seperti apa bisa juga dilakukan pula silahkan memilih salah satu dari grounded teori konteksnya apa saja tidak harus pendidikan boleh di masyarakat boleh di ini boleh di psikologi boleh di pendidikan monggo mau apa saja tetapi kebanyakan memang pendidikan sosial dan humaniora grounded teori ini diterapkan kemudian dituliskan satu halaman saja salah satu riset itu dirangkum judulnya apa atau nama dulu nama mahasiswanya siapa judul kemudian rangkumannya seperti apa kenapa disebut grounded teori jadi nanti saya coba lihatkan formatnya gitu kenapa disebut grounded teori kemudian temuan akhirnya seperti apa kemudian grounded teorinya jenis yang mana apakah pakai jenis konstruktifis atau emerging atau sistematik setelah itu dikumpulkan di google drive kalau nanti insya Allah linknya kami sampaikan hanya sedikit saja biar tidak terlalu membebani satu halaman jangan tidak usah banyak tanya gitu ya cukup jelas tugasnya izin tanya bu gimana mas adi jadi nanti kita nyari satu paper yang tentang grounded teori kemudian menyimpulkan satu merangkum merangkumnya yang harus dirangkum misalnya hanya judul kemudian tujuan metodenya metode apa kemudian hasilnya seperti apa terus apakah tadi ada codingnya apakah tiga coding itu semua dilaporkan gitu terus hasilnya seperti apa insya Allah formatnya saya share ya mas di grup whatsapp yang ringkas saja insya Allah dikerjakan satu jam sudah selesai tidak harus sampai berminggu-minggu gitu waktu pengerjaannya ya sementara hanya satu jam saja tetapi boleh dikerjakan tujuh hari kedepannya monggo ada yang lagi yang lain mau ditanyakan kalau tidak ada terima kasih atas perhatiannya insya Allah kita tutup ya perkulian hari ini monggo selanjutnya tugasnya tadi mencari kemudian dirangkum kemudian dilihat apakah itu benar-benar grounded teori atau bukan oke terima kasih atas perhatiannya untuk pekan depan kita lanjutkan dengan fenomenologi nah semoga apa yang kita lakukan ini disatat Allah sebagai ibadah dan tetap terus jaga protokol kesehatannya akhir-akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu ya mas-mas dan mbak-mak semua walaikumsalam 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 mohon maaf jika aja yang kurang terkenan mohon izin saya tutup kelasnya ya assalamualaikum selamat menikmati